tutorial bikin baju ala otodidak pertama kita buat polanya dulu dan kebetulan pola bajunya motif bunga-bunga gitu dan ribet dikarenakan referensinya tidak terlalu detail tetapi aku yang tidak gampang menyerah aku kerjakan aja karena ini pekerjaanku dan aku dituntut harus profesional jika pola tersebut sudah selesai kita arsir tipis-tipis dulu dan aku menggunakan pensil 2B biar tidak gelap karena buat pencahayaan arsir pelan-pelan secara perlahan seperti mantan kamu yang meninggalkan muh selebeu hahaha jika arsiran sudah merata langkah selanjutnya kita ratakan lagi dengan kuas dan jika tidak ada kuas bisa menggunakan tisu dan pastikan bukan tisu magic hahaha tujuannya agar hasil gambarnya halus dan lembut seperti kasih sayang pacarmu kalau ada maunya aja dan langkah selanjutnya kita kasih shading dengan bubuk charcoal powder tujuannya untuk bagian gelapnya biar kelihatan realis lakukan terus seperti itu secara perlahan dan random biar gelap dan terangnya kelihatan pahamkan yuk lanjut guys jika gelap dan terangnya sudah kelihatan selanjutnya tinggal kita rapikan lagi motif bunganya yang agak samar karena terkena shading tadi aku menggunakan Mono Zero era ser untuk membuat motif bunganya dan aku beli di online shop hapus terus seperti itu secara perlahan dan santai emang mau kemana sih kok buru-buru banget agar waktunya singkat yuk kita gas guys jika menurut kalian gelap dan terangnya kurang kamu bisa tambahkan shadingnya biar bajunya kelihatan nyata lakukan terus seperti itu sampai tangan kamu lemas dan tonton sampai selesai biar kamu paham ngomong-ngomong soal paham maaf kameranya kebalik guys dan jika channel ini bermanfaat bagi anda jangan lupa untuk subscribe komen bunyikan lonceng biar konten ini berkembang kalau dari sini udah paham kita gas aja ya guys pasti kamu bosan ya dan pengen lihat hasilnya jika kamu suka menggambar pastikan kamu harus sering lihat tutorial dan jangan lupa mempraktekkan karena kalau cuma melihat tanpa praktek itu sama saja dengan makan rujak tanpa bumbu terus kira-kira gimana ya rasanya oh iya perasaan aku tadi mau ngegas ya oke lanjut dan ini penghapus uli atau naa double eraser gunanya jika bisa jadi Juga untuk menghapus tapi untuk bagian yang sulit dan kali ini aku menggunakannya untuk motif bunga yang terlihat samar. Dan biar ada kesan bunga terang dan gelap. Dan ini video tutorial menggambar baju jadi aku menggambil video di bagian bajunya aja ya guys. Cara menggunakan penghapus uli cuma ditol-tol-tol aja guys secara perlahan dan memang harus ekstra sabar guys biar hasil karya kamu bagus dan halus. Oke lanjut. Dan jika sudah seperti ini langkah selanjutnya tinggal di bawah. Hal finishing hapus lagi seperti langkah awal tadi menggunakan Mono Zero Eraser dan penghapus uli. Oke lanjut. Terima kasih telah menonton! Dan ini hasilnya. Gimana gampang kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!